Intro Berkah dari Australia mengundurkan diri jadi tuan rumah Piala Asia 2023 AFG Inspeksi Kesiapan Stadion Piala Asia 2023 Ke Indonesia Namun sebelum lanjut menonton video ini telah ringan ke jari anda Untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Seperti kita ketahui bersama bahwa Australia telah mengundurkan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 Tentu kabar ini menjadi berkah bagi Indonesia Perwakilan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFG melakukan inspeksi ke Indonesia terkait dengan bidding Piala Asia 2023 Sebanyak tujuh perwakilan AFG tiba sejak Kamis 1 September 2022 malam Dan langsung melakukan inspeksi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 2 September 2022 siang hari Lalu besok harinya rencananya tim AFG akan menuju Surakarta untuk melihat Stadion Manahan Inspeksi yang dilakukan untuk mengecek kesiapan fanway baik fanway untuk pertandingan maupun lapangan latihan yang akan dibakai oleh tim PSSI menyambut baik kedatangan perwakilan AFG yang datang untuk mengecek stadion yang menjadi calon tempat bertanding Piala Asia 2023 Setelah dokumen bidding diterima, memang AFG langsung merencanakan kedatangan mereka pada 1 hingga 4 September 2022 ini Ungkap Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi Yunus Nusi menambahkan perwakilan AFG datang turut ditemani oleh perwakilan dari PSSI Dalam kunjungan ini AFG memastikan semua fasilitas terpenuhi seperti fanway utama, lapangan latihan hingga hotel untuk tim Agenda kedatangan AFG memang cukup singkat Tim inspeksi mereka terbagi dalam beberapa tim Dimana setiap tim hanya melakukan inspeksi selama 1 hingga 4 hari saja Yang mereka pastikan ialah dokumen bidding dan fanway yang ada sesuai dengan keadaan aslinya Dengan semua fasilitas yang memenuhi standar untuk level Piala Asia Ucap Yunus Nusi Setelah kunjungan ke Indonesia, tim inspeksi AFG rencananya akan bertolak ke Australia Namun Australia akhirnya memilih mundur dari pencalonan Itu berarti tim AFG akan langsung menuju Korea Selatan untuk mengecek kesiapan fanway disana Sedangkan pada 8 hingga 10 September Perwakilan AFG akan menuju ke Qatar yang juga menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 Jika melihat kesiapan 3 konstestan untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 Antara Indonesia, Qatar dan Korea Selatan Maka Indonesia lah yang layak untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 mendatang Kita doakan bersama semoga Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 Sehingga tim Nas Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya Salam ulang raga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.